Semangka kecil? Ya, 10,000 Loh, bu, nyari minggu libur? Taktif, fasilitasnya oke banget Kepala merenang, asik, wifi, cepet Good warning juga Ini opo, kita ini begini Selamat pagi, teman-teman Selamat pagi, teman-teman Selamat pagi, teman-teman Selamat pagi, teman-teman Di mana-mana anda berada Selamat pagi, saya akan mengambil anda ke Market, untuk beli beberapa buah Dan beli beberapa nasi jinggo Pada pagi hari ini, saya akan ajak Untuk ke pasar, saya perlu beli buah Untuk breakfast kamu dan Kita beli nasi kuning, saya akan tahu di mana nasi kuning yang enak di ubud Jadi, hari ini adalah apa? Hari ini adalah 7th, saya pikir Di PPKM, ya, hari-hari ketujuh PPKM Oke, sekarang kita menuju ke pasar dari Surah Ubud Lihat gimana nih, saat PPKM Seperti, rame, atau apa Sekarang kita pergi ke Ubud Dersional Market Saya perlu beli buah Dan kita akan lihat Ubud Market Semi-lockdown Oke, kita beli buah Oke, kita beli buah dulu guys Semangka 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 Yang kecil Yang kecil itu ya Yang kecil itu ya Yang kecil itu ya Semangka 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 Yang kecil itu ya Terima kasih ini dia tadi, kondisi pasar, masih aman ya kan, gak terlalu banyak, tapi yang jual masih banyak jadi untuk yang di Ubud jangan khawatir, so you can tell that the social market Ubud still open okay, it's also crowded also, everybody wearing mask, so no problem, no worries now I'm gonna take you to the Nasi Jinggo, Nasi Pening, my perfect place so I'll go ajak ke tempat Nasi Pening, langgarak saya, ini enak guys enak, kurang, mantap pake ini, pake goreng pake dong kayak Agut, Ibu, Narkal iya iya iya, iya iya, 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 iya iya, 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 iya iya, iya, iya jadi lokasi itu di depan sebelah permukulan spa, di depan Trikasi ini nah itu, ini tempat Nasi Kuning mantap so gue beli nasi jinggo disitu guys, nasi jinggo kuning ya, nasi kuning tapi kalau gue, biasanya gue gak beli Rp5.000 walaupun harga dasarnya Rp5.000 gue biasanya Rp10.000 guys, karena gue mau tambahin otek-otek minyak gue banyakin, dan lain-lain itu kalau gue jadi disini gue biasanya beli nasi jinggo, nasi jinggo ya, nasi jinggo gue tahu nasi jinggo yang terbaik adalah Rp5.000 walaupun gue biasanya beli Rp10.000 karena gue suka memiliki makanan lebih banyak, dan semuanya itu gue bisa beli Rp10.000 walaupun isi saya beli Rp5.000 walaupun itu terlalu banyak soalnya sih, almost in the morning, kalau itu jaman Rp5.000 iya, hanya Rp7.45 lagi ini toko-toko tutup bukannya karena apa, bukan karena PPKM atau apa ini karena masih pagi aja, masih jam Rp7.45, kan jam Rp8.00 aja belum karena toko-toko boleh buka, sampai jam Rp8.00 itu juga di kota, di supermarket, di minimarket, di konvensional semuanya bisa dibuka sampai jam Rp8.00 semua supermerket, varung-varung, semuanya boleh buka sampai jam Rp8.00 dan untuk restoran, di開i secara serta, tapi kita tidak bisa makan di sana Untuk restoran, tetap buka seperti biasa tapi ga bisa makan di sana You only can serve takeaway or delivery, that's all You see all these conventional stores here? They all open See, they all open But it's only until 8pm It's all good Yeah selamat menikmati Agus ini apa ini yang mana motornya yang hijau iya untuk tamu baru soalnya biar pegas dia ada tamu dia mau nyawa motor sebulan itu disini Rp. 700.000 ini motornya Rp. 700.000 sebulan jadi hanya Rp. 700.000 untuk 1 bulan kalau kamu mau rencana Rp. 700.000 itu saja tapi kalau rencana hanya Rp. 50.000 per day jadi itu saja sekarang saya akan makan nasi jinko dengan anak dan isteri saya tentu saja jadi untuk yang ingin tinggal di tempat saya klik di sini saya tidak akan karena saya menggunakan ini klik di sini di Instagram untuk detail dan juga menunjuk di deskripsi pagi ini motornya sudah datang ini juga teman kita dari Bandung just check in yesterday ini saya baru membeli nasi kuning oh ini yang ini pak iya yang di bawah itu iya mau lihat motornya boleh pak buka bagasinya tuh ini ada extra helm siap siap mantap buka bu ini hari minggu bu buat taman kakti ini juga dari Bandung dia bukan work from bukan work from bali work in bali dia work in bali karena bikin vlog ini kesannya enak eh gimana kesannya tinggal di si kubut di bali mantap suasananya asik banget cuaca mendukung pemandangannya keren kalau taman sakti taman sakti fasilitasnya oke banget kalau merenang asik wifi cepet dan lihat ini very beautiful right over there is a jungle really nice jungle kita mau kemana nih saya bikin vlog oh beneran saya bikin vlog keren ngegangguin weh kita sama sama nih good morning good morning juga ini apa kita ini begini perjumpaan jaman tau ini dari bandung juga dia oh ya guys silahkan lanjut so you want to stay here just click my instagram DM me ya kalau mentinggal sini silahkan click instagram gue and then I see you in tamansak you both and this is my wife bye bye dong there you go so there you go guys so for you want to know or to make reservation stay in my place in tamansakti resort just direct message me to my instagram here and hi sobat tamansakti kalau ingin sobatin mereka kita kumpul-kumpul semua disini di bali ya just click DM instagram gue disini terus ya gampang lah harga spesial pasti untuk sobat tamansakti and we can enjoy the pool alright until then stay safe baby let's go selamat menikmati selamat menikmati